Rakyu, selamat bertemu di channel Abiasa Nusantara Majapahit. Pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai HTI, Hizbut Tahrir Indonesia yang pernah dibubarkan oleh pemerintah. Saya tidak mengarah pada beberapa perbincangan tentang politik, tetapi sebagai seorang spiritualis memang harus ceto, harus jelas jika menghadapi suatu fenomena itu detilnya seperti apa sih. Nah, tentang HTI ini, saya ceritakan pengalaman saya ya. Jadi, Anda jangan hanya menganggap bahwa HTI itu yang memang menginginkan adanya kepemimpinan Islam itu, itu ya sekedar ingin negara kita itu menjadi negara Islam. Jangan. Salah, bro. Kalau Anda hanya berpikir seperti itu. Salah besar, bro. Lebih berbahaya dari itu. Lebih berbahaya dari sekedar menginginkan agar Indonesia ini menjadi negara Islam. Oke, saya jelaskan pengalaman saya ya. Pada saat awal-awal HTI berkembang di Indonesia itu, ada mahasiswa di tempat saya yang terpapar HTI. Saya tahu dan repotnya ini dulunya dia sebelum terpapar HTI itu cukup dekat dengan saya. Ketika dia terpapar HTI, dia berusaha merayu saya untuk mendukung HTI. Dan repotnya lagi juga, dia mengajak temannya. Temannya itu adalah anaknya dosen senior saya. Nah, kalau sudah menyangkut anaknya dosen senior saya ini, saya sudah merasa feeling saya enggak pas ya. Saya harus mengingatkan. Untuk mengingatkan itu, mengingatkan bapaknya ya, teman saya yang dosen senior tadi itu, saya harus tahu sebenarnya, jendrung permasalahannya itu di mana. Kalau terus kemudian hanya mengingatkan, Pak, anaknya jangan ikut HTI. Itu nanti apa memang alasannya itu saya menjadi enggak pas. Akhirnya, saya ikuti dan saya cari tahu HTI itu sebenarnya apa sih, sebut Tahrir Indonesia itu. Ternyata ya itu tadi, di sebagian kecil saja, program dari HTI itu memang benar mendirikan negara Islam. Tetapi, hal yang terbesarnya itu, dia menginginkan di seluruh bumi ini, ini hanya satu pemerintahan. Pemerintahannya di luar negeri, kalau enggak salah di Palestina atau di mana ya itu ya, pemimpinnya HTI ini, Ibu Tahrir ini. Seluruh dunia inginnya negaranya itu dipimpin. Jadi, tidak ada negara-negara itu. Ya, ini kan kembali menjadi suatu pemahaman bagi saya, bahwa sebuah kehidupan yang seharusnya bumi ini, ayu, ayu ning buono ini, terisi dengan beraneka ragam macam. menjadi munutun, menjadi munutun satu. Satu saja. Tidak ada keneka-neka ragaman yang ada adalah Yisbut Tahrir. Ini kan bahaya kalau sampai terjadi seperti ini. Saya nanti ceritakan bahaya-bahaya yang lainnya ya. Mereka beralasan bahwa Tuhan yang menginginkan adanya pemimpin yang islami ini untuk di seluruh dunia ini. Padahal kalau kita tahu Tuhan demikian majunya, demikian terletaknya konsep Tuhan itu pada keberagaman, bukan keserupaan atau kesamaan kemonotonan ini. Justru keserupaan dan kemonotonan ini adalah setan karena arahnya pada kematian. Sedangkan Tuhan yang mengarah kepada kehidupan itu arahnya adalah pada keaneka ragaman hayati. Oleh karena itulah Tuhan itu menciptakan bumi ini, kemudian manusia bisa berbangsa-bangsa. Pengertian menciptakan bagi saya, jangan terus kemudian Tuhan itu jreng, menciptakan itu. Tidak. Ada evolusi yang terjadi pada bumi ini, ada evolusi yang terjadi pada makhluk hidup, sehingga makhluk hidup itu menjadi manusia dan beraneka ragam di setiap wilayah. Itu adalah kehidupan yang diciptakan oleh Tuhan. Lah terus kemudian kok ini mau jadikan satu? Persis, semua seluruh dunia yang harap semuanya, pemerintahannya. Ya, arahnya pada kematian. Dengan konsep yang diwaparkan oleh orang-orang hati itu terhadap saya, saya sudah tidak setuju. Anaknya teman saya tadi, dosen senior saya, itu juga sesudah saya ingatkan tentang perlunya keberagaman, rupanya cuci otaknya luar biasa. Tidak berhasil saya mengingatkan. Dan yang paling bahaya, cara dia untuk bisa menguasai dunia ini tadi, dia berusaha merontokkan pemerintahan yang sudah ada. Jadi Indonesia itu akan dihilangkan. Tidak ada lagi Pancasila, sistemnya sistem kilafah. Pancasila sudah tidak berlaku lagi. Negara-nama negara Republik Indonesia ini bubar. Ini akan menjadi negara yang, menjadi negara bagian dari sistem kilafah ini. Nah, kalau sudah konsepnya itu membubarkan negara, maka apapun akan dilakukan untuk membubarkan negara ini. Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, harus dibubarkan oleh HTI, agar bisa tercapai sistem kilafah seluruh dunia satu pemerintahan ini. Nah, ini kan ancaman besar ini. Kalau sampai terus kemudian orang-orang, paling tidak mahasiswa yang di tempat saya tadi, dan temannya yang anaknya dosen senior saya tadi ini, merupakan salah satu bagian, elemen, yang ikut berusaha membubarkan negara Indonesia. Nah, kan bahaya kalau ini terjadi. Dari hal seperti itu, maka saya melaporkan kepada ayahnya. Pak, bapak tahu enggak anaknya sekarang ikut di Bustrad Indonesia? Apa sih Bustrad Indonesia? Cari ajalah di Google konsepnya seperti apa. Akhirnya dia benar. Ketika ketemu saya lagi, dia bilang kaget anaknya. Saya enggak tahu anak saya ikut organisasi. Yang konsepnya kok membahayakan seperti itu. Pada saat itu, saya melihat memang cara-caranya hebat. Jadi, contohnya saja ya, cara yang dia pergunakan untuk menyebarkan ajarannya itu adalah dengan menggunakan agama. Jadi, siapapun yang menentang HTI akan dianggap bahwa dia menentang agama Islam. Ini yang paling berbahaya. Pada saat itu saya ingat selebaran ya, di masjid itu ada selebaran dari HTI dengan tulisan bahwa ini, selebaran ini tercantum ayat-ayat Al-Quran. Kalau Anda membuangnya, maka Anda menistakan agama. Tertulis seperti itu. Hebat sekali caranya. Menggunakan cara-cara yang apa itu, licik menurut saya. Menggunakan cara-cara yang canggih untuk memaksa orang. Dan saya amati ketika bertemu itu orang-orang pintar-pintar. Dan ada akademisi juga. Wah, wah gawat ini. Dia bisa memutarbalikkan fakta. Memutarbalikkan fakta itu dengan cara-cara yang logis sesuai dengan nalarnya dia sebagai seorang akademisi. Luar biasa. Menguasai ilmu psikologi untuk memutarbalikkan fakta. dengan mudah dia bisa mencuci otak orang gitu. Hal yang saya amati lagi juga, selain menggunakan agama yang tidak boleh diganggu-gugat tadi, dia menggunakan masyarakat yang tertindas. seakan-akan dia itu ditindas. Entah itu oleh apa itu yang konspirasi Wahyudi kek. Entah itu oleh konspirasi apa Kristiani kek. Begitu. Dia selalu berusaha seperti orang tertindas. Dan menyuruh ibu-ibu membawa anak, membawa bayi turun ke jalan mengibarkan bendera hati ini. Wah. Hebatnya cuci otaknya itu. Nah ini kan, kalau terus kemudian apa itu, saya lihat orang yang menggunakan masyarakat tertindas untuk berdemo ini, ini kok jadi semacam PKI ya. PKI itu kan intinya partai sosialis ya, kelompok sosialis ya. Jadi di dunia ini ada dua, ada sosialis, ada kapitalis. Nah, komunis itu adalah sosialis yang ekstrim. kalau kapitalis yang ekstrim, ini imperialis, penjajah. Jadi seperti Turki, Usmani, itu kan pernah menjajah sampai ke Spanyol. Itu, itu kapitalis yang ekstrim. Nah, sedangkan sosialis, kalau sosialisnya itu hanya untuk melakukan kegiatan sosial bersama, tidak ada masalah. Hanya untuk solidaritas bersama, tidak ada masalah. Tetapi ketika ini menjadi sebuah sesuatu, apa, hal yang ekstrim, ya ini yang menjadi berbahaya. Caranya untuk ekstrim itu selalu meneriakan buruh masyarakat yang tertindas. Sama seperti yang dilakukan oleh HTI untuk masyarakat yang tertindas sampai ibu-ibu bawa anak itu tadi. Itu yang terjadi seperti itu. Kapitalis pun bagi saya tidak ada masalah. Orang mau punya modal, orang mau berbisnis, ya tidak ada masalah. Jadi kapitalis dan sosialis ini selalu seimbang di dunia ini. Yang bermasalah itu ketika yang ada yang ekstrim. Kapitalis yang ekstrim yang menjajah seperti Belanda, seperti Turgus Mani, seperti Inggris, pada saat zaman-zaman penjajahan dulu itu, ini yang menjadi masalah. Tapi kalau kapitalisnya itu hanya merupakan pemodel untuk berbisnis, ya tidak ada masalah. Demikian juga sosialis, begitu. jadi saya menengarai bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh HTI ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh PKI. Repotnya, HTI ini justru malah menggunakan isu PKI untuk mendukung kegiatannya. Pemerintah dituduh PKI, ini dituduh PKI, wah, ini cuci otak yang luar biasa, yang keliru. saya melihat caranya juga sama seperti PKI, menyusup ke berbagai bidang semuanya, di pemerintahan, di angkatan bersenjata, di pendidikan, juga di budaya. Jadi, saya pernah melihat orang belangkonan gini mengembarkan bendera HTI, itu ada, gitu. Rame-rame belangkonan, tapi ngomong apa itu, solawatan, begitu, terus membawa bendera HTI, begitu. Ini kan bahayanya menyusup-menyusup yang seperti itu, gitu. Dan, beberapa berita yang saya baca, ada tentara yang terpapar HTI, ada dosen atau pejabat perguruan tinggi yang terpapar HTI, ada pejabat perguruan tinggi yang terpapar HTI, tapi tidak jadi. Juga ada yang tadi di pemerintahan, pegawai pemerintahan yang terpapar HTI, begitu, yang sudah berhasil dicuci otaknya. ini bahaya. Nah, yang paling berbahaya lagi, itu adalah yang halus, yang tidak menampilkan HTI-nya, tetapi, dia setuju dengan adanya pemerintahan Islami atau superioritas Islami. Bahwa yang selain Islam halus kalah. Bahwa Islam itu yang paling sempurna. Ini kan superioritas-superioritas itu. Nanti arahnya kepada HTI, pada kekuasaan. Kalau sudah dipandang bahwa ini adalah sempurna, maka ini harus menguasai dunia, kan arahnya seperti itu. Jadi itu hati-hati. Oleh karena itulah saya melakukan gerakan untuk pelestarian budaya agar ya kembali kepada konsep saya. Tuhan 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 menginginkan seluruh dunia ini hanya jadi Arab saja. Tuhan itu menginginkan dunia ini beragam dengan keanegaragaman suku bangsa, keanegaragaman budaya yang lahir dan muncul di wilayah masing-masing dan kuat di wilayah masing-masing. Oleh karena itulah saya mengutamakan agar jati diri bangsa Nusantara ini bisa kuat bersama bukan hanya dari sisi yang fisik seperti belangkonan begitu tapi non-fisiknya mengibarkan bendera tidak non-fisiknya spiritualitasnya itu yang paling penting justru membangunnya di situ justru malah dampak yang fisik yang terkait dengan simbol-simbol itu tidak penting lebih baik orang itu apa itu berpakaian biasa berpakaian yang universal ya menggunakan hem bercelana jeans misalkan itu kan pakaian yang sudah menjadi universal tapi punya unggah-unggu non-sewu daripada orangnya pakai belantong tapi mengibarkan bendera kilafah ini harus hati-hati dan saya tahu banyak orang-orang yang berkomentar nyinyir di video-video saya ini yang arahnya memang terpapar paham-paham kilafah HTI dan superioritas agama islam itu tadi ini sungguh sangat berbahaya kalau dibiarkan dan sudah terbukti HTI itu ketika dia menyusup ke sebuah negara negara ini menjadi kacau menjadi suriah seperti suriah negara menjadi kacau seperti suriah yang perang terus perang terus pemerintahan yang sa ini di kudeta di brontak sehingga terjadi perang terus dan itu terjadi di beberapa negara sampai 20 negara itu melarang HTI dan Indonesia akhirnya salah satunya juga melarang HTI karena terindikasi mengancam bukan mengancam kebinekaan bukan mengancam kesatuan saja mengancam berdirinya negara ini tetap berdiri yang diinginkan negara Indonesia ini rontok hancur lah kalau yang diinginkan itu sasarannya adalah hancur maka ini bisa menyusup apapun untuk menghancurkan negara ini tadi selalu mengkudeta pemerintahan yang sah itu seperti itu sama seperti PKI itu selalu mengkudeta pemerintahan yang sah sudah luar biasa yang terjadi yang sangat miris sangat mengerikan sekali sebenarnya kondisinya begitu ketika HTI dibubarkan pun ada berita yang saya baca dia tidak menolak untuk mati kantornya tetap hidup dan orang-orangnya itu berganti berganti baju dia menyusup ke NU dia menyusup ke Muhammadiyah dia melakukan kegiatannya itu dengan menjadi ulama dan ceramah-cerama yang ceramah-cerama ini arahnya adalah pencucian otak dengan perlahan-lahan arahnya itu adalah apa merontokkan menghancurkan negara ini kalau negara ini hancur maka ini gampang untuk dikuasai oleh HTI arahnya sudah bukan lagi bukan pada jangka panjang untuk mendirikan negara Islam di seluruh dunia bukan pada jangka menengah untuk mendirikan negara Islam di Indonesia ini tapi pada jangka pendek menghancurkan negara Indonesia ini dulu wah lah itu bisa macam-macam itu bahkan bisa menyusup ke agama-agama yang lainnya di agama Kristen di agama pokoknya hancur dulu lah di agama Hindu di agama Buddha apapun yang intinya ingin ada kehancuran dari negara ini itu bisa seperti itu dan inti dari kehancuran negara itu adalah tidak diizinkannya hidup jati diri bangsa dengan kuat lupakan leluhur lupakan nenek moyangmu lupakan ilmu-ilmu yang pernah dibuat oleh nenek moyangmu itu sasaran untuk menghancurkan negara itu Bung Karno ketika mendirikan negara Republik Indonesia ini benar-benar mengarahkan semuanya kepada nenek moyang kita Garuda itu adalah lambang atau kendaraan wahana dari Yang Betoro Wisnu Pancasila istilahnya itu itu ada di agama Buddha Pancasila juga istilahnya itu Bineka Tunggal Ika itu juga dibuat dari diambil dari Kakawin Sutasoma yang dibuat pada saat zaman Majapahit itu yang berusaha dihancurkan dulu apapun caranya jadi untuk untuk menghancurkan negara ini orang-orang HTI yang menyusup menyamar pada cabang-cabang yang sudah pada ininya intinya itu adalah ingin budaya yang kita miliki ini tenggelam hancur tidak dipercaya orang lagi melupakan nenek moyang lagi meniadakan ritual-ritual yang pernah dilakukan oleh nenek moyang kita itu ya itulah di abiasan Nusantara Majapahit itu saya berusaha bertahan saya tidak peduli channel ini bukan channel mayoritas kadrun saya tidak peduli channel ini menjadi minoritas yang penting tetap berusaha mempertahankan adat tradisi sejarah budaya dan spiritualitas Nusantara itu maka channel ini ingin agar negara kesatuan Republik Indonesia itu tetap tegak berdiri dan bahkan berjaya oleh karena itulah semua yang saya paparkan ya terkait pengetahuan terhadap adat dan tradisi itu Anda perlu tahu leluhur kita dulu semedinya bagaimana Anda perlu tahu leluhur kita dulu laku batinnya puasa mutinya bagaimana saya beritakan bagaimana kalau melakukan ritual sudah saya jabarkan tentang berbagai macam tumpeng dari yang apa itu pemeluk buddha jawi wisnu berbagai macam apa itu kegiatan-kegiatan upacara pada saat wuku galungan pada saat murun wahyu buddha jawi wisnu ada di video-video saya ini Anda bisa cari di belakang itu itu semua dalam rangka untuk menunjukkan bahwa kita masih ada dan kita masih punya tata cara yang masih sesuai dengan apa yang dilakukan oleh leluhur-leluhur kita dulu tidak lagi terpengaruhi dengan budaya-budaya dari Arab Eropa maupun Cina tetapi budaya yang masih asli yang dipegang oleh leluhur kita untuk dilestarikan pada saat ini semoga pengaruh penyusupan dari HTI ini bisa kita berantas bersama-sama sampai ke akar-akarnya bahaya latin HTI lebih parah daripada bahaya latin PKI karena bahaya latin HTI itu sangat samar sangat sulit kalau tidak benar-benar jeli untuk ditumpas semoga kita semua tetap bersemangat melestarikan adat tradisi sejarah budaya dan spiritualitas nusantara semoga damai selalu rahayu mulia ning jagad selamat do 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 Terima kasih.